selamat datang di channel dunia ikan pagi hari ini kita berada di daerah subang yaitu ketamatan sisalak kita akan mencoba membuat konten tentang budidaya ikan emas yang dilakukan di kolam medras bagaimana detailnya kita akan coba ngobrol dengan petaninya halo assalamualaikum pak agus apa kabar kenalin ya ke petani ikan saya di seluruh Indonesia nama lengkapnya siapa pak agus pak agus aja kemudian tinggalnya di kampung apa ini namanya ini kampungnya kampung Sipunagara Cipunegara terus kecamatannya kecamatannya kasamalang kasamalang desanya desanya pesanrahan pesanrahan ya oke pak agus sudah budidaya ikan emas berapa tahun nih disini hamil tiga belas tahun tiga belas tahun ya ada berapa kolam nih pak agus enam enam ya bisa dikasih makan pak agus bagaimana nah ini kolam ukuran berapa ya pak agus ukuran tiga sembilan ini jadi lebarnya tiga iya panjangnya sembilan iya tuh tuh lah kedalaman airnya berapa nih satu meter setengah satu meter setengah ya iya biasanya diisi bibit berapa banyak nih pak agus biasanya kalau lagi musim kemarau itu banyak isinya tiga 4.500 4.500 ekor 5.000 5.000 ekor jadi ukuran berapa benihnya tuh kalau ukuran tiga isi 10 isi tiga oh isi tiga isi 10 jadi udah besar ya jadi memang ini mencetak ikan ukuran berapa nih yang akan dicetak nih nanti ukuran yang paling kecilnya 7 on 7 on paling kecil 7 on ya paling kecil 7 on itu butuh waktu berapa lama tuh pak agus kalau dari sekilai tiga itu tiga bulan oh tiga bulan kalau sekilai dua itu nanya dua bulan oh sampai 7 on ya iya oh gitu jadi guys ini biasanya satu kolam ini paniknya berapa ton nih kalau udah tiga bulan tuh kalau dulu-dulu itu pernah 10 ton pernah 10 ton kalau sekarang lah 6 ton 6 ton ya iya iya 6 ton nah ini ngomong-ngomong sumber benihnya dari mana nih dari subang dari subang ya jadi beli ke orang running juga atau ditanamnya dari yang kecil juga nanamnya dari sana isi 100 nah pedi oh gitu 100 sih kemudian isi 10 pindah ke sini oh khusus menghasilkan ikan-ikan 7 on ya iya nah biasanya pertumbuhannya berapa persen bagus kalau disini kemarin itu yang ini 54 54 persen ya semua udah pake pakan terapung ya iya oh gak pernah pake pakan tenggelam ya iya terus selama ini ikan-ikan itu dipasarkan kemana pak bus kebanyakannya ke daerah garut oh ke garut ya iya itu buat apa buat pemancingan memang dia butuhnya yang tujuh onan itu iya yang tujuh on sekilo dua on oh sekilo dua on ya jadi diambil sini apa dikirim tuh diambil ya diambil kesini ya jadi ini ada 6 kolam khusus memproduksi ikan-ikan besar ya iya ikan-ikan besar selama 13 berapa 13 tahun ya mencari ikan iya kira-kira apa tuh pak bus kendalanya yang sering dihadapi kalau disini kendalanya kebanyakan musim banjir oh banjir banjir air oh maksudnya kalau banjir itu kenapa jadi ikannya hanyut tapi bagaimana bukan itu gejalanya kan banyak pasir pasir sampah iya kan enggak enggak ngasih makan enggak itulah oh enggak nafsu enggak nafsu oh jadi kalau banjir itu enggak nafsu gitu ya iya enggak puluh memang itu menggunakan aliran sungai apa namanya itu Cipunagara Cipunagara ya oh jadi kendalanya banjir iya ada kendala lain seperti penyakit ikan ada ada oh apa itu penyakit apanya kena asang kena asang kena borok-borok itulah luka-luka terus biasanya bagaimana tuh kalau udah kena penyakit begitu tuh kalau itu biasanya kasih obat 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 apa tuh bagus obat endro endro ya oh jadi yang ini umur berapa nih Pak Gus nih ini dari isi 100 baru 5 bulan yang ini oh 5 bulan dari isi 100 iya tapi waktu liara sekitar 100 enggak di kolam sini enggak di kolam di kolam sini oh 5 bulan ya ini kira-kira udah tujuh onan ya udah ada tujuh onan ya yang paling besar satu kilo lah oh satu kiloan ya iya yang besar sama kepadatannya 5 ribu ekor nih iya ini memang enggak cuma 4 ribu oh ini 4 ribu ekor umurnya sama sama sekitar 5 bulan iya oh dari sekitar 100 itu iya iya oh ini guys luar biasa nih jadi kira-kira mau dipanen kapan lagi nih satu bulan lagi lah satu bulan lagi udah panen ya iya jadi ukuran kolam juga sama ya sama sama ya kalau cara panennya bagaimana tuh bagus kalau ikan sebesar gini nih kalau ini kan pakai jaring pakai jaring kalau nggak pakai jaring inginnya disurutin airnya supaya airnya kecil iya oh kalau pakai jaring enggak enggak rusak enggak ikannya enggak enggak terus ikan tuh harus dipuasakan berapa lama tuh kalau mau dipanen malam 6 jam lah 6 jam minimal udah nggak ada enggak ada santainya udah nggak ada jadi aman kalau dipasarkan 8-10 jam udah aman oh ya kalau pagi kan dikasih pakar siang sama-sama enggak 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 lah pada waktu sekitar 100 pak peletnya udah gede begini apa yang kecil oh yang 2 mili ya oh udah bayang 2 mili ini 3 ini oh ini 3 mili dulu oh jadi pada waktu kecil masih 3 mili ya iya jadi ini yang kecil ini satu yang besar satu yang itu gimana sih yang besar itu besar besar coba kita ke sana oh ini juga sama 5.000 4.000 oh ini 4.000 umuran sama 5 bulan sama oh sama yang ini dia takut sama orang ya pagi iya belum mau naik dia ya iya belum oh takut kayaknya guys ini takut sama orang ini kayaknya nih nah tuh kan belum mau naik dia nah tuh coba udah bang bagus iya sama umurnya sama juga 5 bulan ini mah baru nanam kemarin ini mah ini baru kemarin berapa hari baru 4 hari 4 hari ya pindahan pindahan dari mana dari Cureat ini lagi Nanggung oh dari Nanggung ke sini iya kalau dari ukuran segini panen sampai sekilan berapa bulan tuh ini jadwannya 2 bulan udah bulan ya iya jadi ini bibitnya udah besar ya sekilo isi berapa nih memang kemarin ada yang isi 2 ada isi 2 isi 2 rata-rata nya isi 2 rata-rata 3 ya iya jadi ini adalah bibit sekilo tiga nih jadi nanti kira-kira 2 bulan udah panen ya iya 2 bulan udah panen ya iya 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 eh bagus eh kalau ada petani ikan di Indonesia nih mau pelihara ikan nila eh ikan emas seperti ini kira-kira sarannya seperti apa supaya berhasil gitu iya 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 air seras air yang pentingnya airnya itu bersih nah airnya bersih iya terus iya banyak sampah banyak sampah lancar iya 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 Jika di daerah masing-masing ada sungai, nanti kita lihat sungainya yang dipakai itu bisa dibikin kolam air beras seperti yang di daerah Subang ini. Ini sungainya kita lihat, coba dari sini kelihatan nih. Sungainya ini sungai Cipunegara ya? Iya. Ini adalah sungai Cipunegara yang dipakai untuk berdaya ikan mas ini. Ya baik Pak Gus, ini terima kasih ya atas obrolannya ya. Semoga bisa bermanfaat bagi petanikan yang ada di Indonesia, bisa berbagi ilmu dan jadi berkah usahanya nih Pak Gus ya. Terima kasih. Itu saja laporan saya dari Cipunegara ya, dari Subang. Semoga bermanfaat dan kita sampai jumpa dengan video berikutnya. Terima kasih.